Request Selamat sore Saya ucapkan selamat datang kepada para hadirin dalam acara webinar online tips dan trik Biasiswa LPDP, Persembahan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia, Organisasi Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, Bidang Pendidikan, Pengembangan Teknologi dan Ilmu, Ismi D.I.E. Yang terhormat, Bapak Profesor Mahfud Solihin, PhD AKCA, selaku Ketua Ismi Organisasi Wilayah D.I.E. dan juga sekaligus narasumber kita pada sore hari ini. Yang saya hormati, Bapak Profesor Dr. Insinyur Sukamta STMT IPM, selaku Ketua Bidang Pendidikan, Pengembangan, Teknologi dan Ilmu, Ismi Organisasi Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan juga Wakil Rektor Satu Bidang Akademik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Yang saya hormati, Kak Herdika Dwi Hermawan, SPD MSJ ITE, yang merupakan award di LPDB 2019, The University of Hong Kong, dan sekaligus narasumber kita pada sore hari ini. Yang saya hormati, Ibu Dr. Ratna Chandrasari, MSI CA CFP IFP CSRS, yang merupakan staf bidang pendidikan, pengembangan, teknologi dan ilmu, Ismi Organisasi Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan juga moderator kita pada webinar sore hari ini. Dan tak lupa, para peserta webinar online tips dan trik biaya siswa LPDP yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayahnya, kita diberi kesempatan untuk berjumpa pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam, kita panjatkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah. Allahumma amin. Hadirin yang berbahagia, perkenalkanlah saya, Arsi Widianti, selaku Master of Ceremony pada sore hari ini. Isinkanlah saya untuk membacakan susunan acara webinar online tips dan trik LPDP yang dibersembahkan oleh Bidang Pengembangan Teknologi dan Ilmu Ismi Organisasi Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikut ini saya bacakan susunan acara kita pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Himna Ismi. Yang ketiga, sambutan. Yang keempat, dokumentasi. Yang kelima, acara inti. Dan yang terakhir, yaitu penutup. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama membuka webinar online pada sore hari ini dengan mengucap basmala. Bismillahirrohmanirrohim. Terima kasih. Semoga acara kita pada sore hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Himna Ismi. Kepada penitia yang bertugas, saya persilakan. Terima kasih. 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 untuk berbagi pengalaman, berbagi trik, berbagi tips supaya kita semua mendapatkan pengalaman baru dan juga pengalaman terbaik untuk sama-sama meraih masa depan yang lebih baik. Tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Trias Tiawati dan Prof. Mahfud Sulikhin dan juga teman-teman di bidang pendidikan, pengembangan teknologi dan ilmu di Ikatan Tentikawan Muslim Indonesia dari Istimewa Yogyakarta yang sudah menyiapkan acara ini dengan baik dan mudah-mudahan nanti pesertanya akan semakin bertambah sehingga akan semakin banyak yang bisa memanfaatkan momentum ini. Setelah sekalian para pejuang LBDP, seperti yang kita ketahui LBDP berkomitmen untuk menyiapkan pemimpin dan profesional masa depan melalui program-program wajiswa atau skorsif dan mendorong inovasi melalui pendanaan riset untuk mewujudkan Indonesia ini yang sejahtera, demokratis, dan maju. Tiga-tiganya belum kita dapatkan. Mudah-mudahan sedang berproses ke sana untuk menuju sejahtera, menuju demokratis, walaupun kalau kita lihat angka demokrasi Indonesia sudah bagus dibanding dengan negara-negara lain, dan maju. Mudah-mudahan nanti benar-benar tercapai di 2045, di mana Anda waktu itu nanti akan menjadi pemimpinnya. LBDP menyelenggarakan program beswa, magister, dan doktor bagi talenta terbaik. Jadi belum tentu yang akunya tinggi. Tapi cari orang yang cocok, orang yang sesuai, memiliki talenta sesuai dengan kebutuhan Indonesia ini, dan mendukung program untuk memajukan Indonesia ini. Tadi sekalian, seperti yang kita ketahui, LBDP memang diinisiasi oleh Kementerian Keuangan, tapi ini tetap bekerjasama dengan kementerian dan lembaga terkait dalam rangka untuk memberikan beseswa-beseswa kepada putra putri Indonesia, putra putri terbaik Indonesia. Seperti yang mungkin sudah diketahui bersama, memang biayanya menarik ini, sehingga pendaftar LBDP dari tahun ke tahun kelihatannya semakin meningkat, peminatnya semakin baik, sehingga tingkat kompetisinya semakin seru juga. Tapi para pejuang tidak akan pernah mundur dengan serunya kompetisi. Justru akan semakin menjadikannya bangga ketika dia memenangkan kompetisi dengan tingkat kompetisi yang seru. Oleh karena itu, janganlah pernah ragu, janganlah pernah merasa rendah diri, atau rendah hati ya bagus. Jangan pernah merasa rendah diri, tapi rendah hati untuk mampu mendapatkan yeswa ini. Tidak usah takut terhadap persaingan. Mereka bukan persaingan Anda sebenarnya. Hanya sebagai bagian dari cara Allah untuk menguji Anda, apakah Anda memang pantas mendapatkannya. Oleh karena itu, jangan pertama kali terkir dengan nilai uangnya. Tapi terkir dengan kesempatan bahwa Anda akan menjadi magister, akan menjadi master, akan menjadi dokter. Jadi terkir dengan masa depan. Terkir dengan fasilitas pendidikan yang disediakannya. Jangan pernah berpikir dengan fasilitas uang atau dana yang disediakan untuk penyelenggaraan kegiatan pendidikan Anda ini. Karena setara konsep, kalau orang mencari duit, mencari uang, itu akan kehilangan teman, akan kehilangan persaudaraan, akan kehilangan cita-cita utamanya. Tapi kalau orang mengejar cita-cita utamanya, maka dana uang akan datang sendiri. Sehingga jangan pernah lihat angkanya 15-75 juta, untuk publikasinya 25 juta. Angka-angkanya skip saja. Yang penting Anda pegang dulu keberhasilan untuk mendapatkan beasiswa. Berapapun yang nanti akan diberikan, insya Allah pasti cukup. Karena dana ini jelas akan berkaitan dengan kemampuan pemerintah untuk penyediaannya. Mudah-mudahan akan selalu meningkat. Tapi tidak ada jaminan akan selalu meningkat tergantung keuangan negara kita. Oleh karena itu, pikiran yang dibangun adalah bagaimana caranya. Yang penting Anda itu lolos dan berkesempatan untuk mendapatkan beasiswa sekolah, S2 dan S3 sampai selesai. Uangnya berapa, tidak usah terlalu dibikirkan. Oleh karena itu, luruskan niat dalam mencari beasiswa ini dalam rangka untuk sama-sama membangun Indonesia. Sama-sama untuk membangun Indonesia dari sudut pandang peningkatan kemampuan atau peningkatan daya saing SDM-nya. Menjadikan SDM-nya berkompeten, berkemampuan yang tinggi, tidak saja teknologi, tapi juga pikiran-pikiran yang maju. Apalagi diisi dengan keimunan dan ketakwaan, menggaranti ilmunya yang diperoleh, teknologi yang diperoleh, mampu dia gunakan untuk memajukan bangsa ini dengan baik dan juga dengan benar, tanpa harus melakukan hal-hal yang tercelor. Sehingga dalam waktu yang tidak lama, mungkin tidak perlu seratus tahunnya, Indonesia akan menjadi negara yang maju dan bisa duduk bersama dengan negara-negara lain dan mendapatkan penghormatan ketika rakyatnya ke luar negeri, kemanapun pergi, tidak akan menjadi bahan cemohan, tapi akan mendapatkan bentuk penghormatan, karena memang negara kita termasuk negara-negara yang bisa berdiri dan duduk sejajar dengan negara-negara lain. Nah, pikiran-pikiran inilah yang harus dibangun, karena Anda saat ini memang pelajar. Saat ini adalah waktu Anda untuk belajar. Tapi 15, 20 tahun, 25 tahun, Anda lah yang menjadi pemimpin bangsa ini. Karena itu, pemerintah sangat punya komitmen yang tinggi untuk menyiapkan calon-calon pemimpin ini, dan Anda harus bangun jiwa Anda bahwa Anda adalah calon pemimpin, bukan hanya calon pekerja. Ini yang harus dibangun di pikiran Anda. Kenapa pemerintah menyediakan PSO yang begitu besar dan banyak ini? Karena untuk menyiapkan pemimpin masa depan, yang mudah-mudahan pemimpin masa depan itu lebih baik daripada yang sekarang ini sedang pemimpin. Nah, itu ya saya kira, teman-teman sekalian, secara singkat saya berikan sambutan ini. Dan secara teknis, kapan mulai pendaftaran dibuka untuk gelebang dua, karena gelebang satu sudah tutup, kapan administrasi seleksinya, kemudian kapan pengumuman, kemudian kapan ada seleksi bakat sekolastik, dan seterusnya, di website sudah ada. Dan insya Allah nanti secara teknis juga akan diulang penjelasannya oleh Prof. Mahmud dan juga Prof. Mahmud Sulikin dan juga oleh Mas Hardika. Terima kasih. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat untuk Anda semua. Dan saya mendoakan Anda berhasil. Kalaupun Allah belum menaktirkan Anda berhasil di tahun ini, pasti Allah memiliki pilihan lebih baik untuk Anda. Jadi, Ali bin Abi Talib pernah mengatakan, kalau doa ku ditolak oleh Allah, justru aku bersyukur. Kenapa? Karena Allah akan memilihkan pilihan yang lebih baik daripada pilihanmu. Kalau doa sesuai dengan doa ku adalah pilihanku. Tapi ketika doa ku tidak dikabulkan, itu artinya Allah pilihkan aku dengan pilihan yang lebih baik. Nah, itulah Ali bin Abi Talib. Maka dia sukses sebagai pintu gerbang ilmu pengetahuan bagi Islam ini dan juga bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat mengikuti webinar ini. Mudah-mudahan semuanya sukses. Dan sekali lagi, terima kasih pada Profesor Mahfusul Iqin, dan juga kepada Mas Hardika, dan juga kepada Ibu Trias Setiawati dan kawan-kawan yang itulah menyiapkan acara inti. Baik. Terima kasih. Selamat mengikuti webinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Sukamta STMT IPM yang telah memberikan sambutannya. Sebelum kita memasuki acara inti, kita akan melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Dipersilakan kepada para hadirin untuk menyalakan kamera, dan akan saya tunggu selama satu menit. Terima kasih. Adjan Mabruran, Mas Sukamta, sehat-sehat selalu ya. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas. Ini hari-hari akhir, hari penimbangan kopernya. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas. Ya, ini menemani jamaah Aisyah. Masya Allah. Ya, ya, ya. Sehat. Baik, izin mengingatkan kepada para hadirin dipersilakan untuk menyalakan kamera Zoom-nya. Bu Siti, diantai ini hadir juga ya. Anda, Prof. Selamat berjumpa ini. Menunggu-nunggu kedatangan kami. Ya, saya di sini, Mas Sri, ketemu sama Prof. Ilman. Baik, terima kasih. Dokumentasi akan saya mulai, dan akan saya pandu dalam tiga hitungan. Untuk slide yang pertama. Satu, dua, tiga. Slide yang kedua. Satu, dua, tiga. Slide yang ketiga. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih kepada para hadirin yang telah menyalakan kameranya. Acara yang kelima, yaitu acara inti. Pada acara ini, kita akan mendengarkan materi dari dua narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Prof. Mahfud Solihin, PhD, AKCA, dan Kahardika Dwi Hermawan, SPD, MSJ, ITE. Selain itu, kita juga akan dibersamai oleh moderator kita yang luar biasa, yaitu Ibu Dr. Ratna Chandrasari, MSI, CA, CFP, IFP, CSRS. Beliau merupakan dosen pendidikan akutansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Yogyakarta. Beliau juga merupakan staf bidang pendidikan, pengembangan, teknologi, dan ilmu Ikatan Cundikiawan Muslim se-Indonesia Organisasi Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat sore, Ibu Ratna. Mudah-mudahan. Bagaimana kabarnya, Ibu? Alhamdulillah. Baik, Maksih. Alhamdulillah. Baik, sepertinya para peserta sudah tidak sabar lagi untuk mendengarkan materi mengenai tips dan trik biasiswa LPDP. Maka dari itu, acara akan saya serahkan kepada Ibu Dr. Ratna Chandrasari, MSI, CA, CFP, IFP, CSRS. Kepada Ibu Ratna, saya persilakan. Alhamdulillah. Terima kasih, Mbak Harsi, untuk waktunya. Alhamdulillah. Terima kasih, Prof. Sukamka sudah melakukan waktu untuk membuka acara di tengah penerakan ibadah haji. Masya Allah, terima kasih. Kemudian juga Prof. Mahfud Solihin, dan juga ada Kak Hardika. Saya ikut-ikutan Mbak Harsi manggilnya Kak Hardika. Seharusnya menurut susunan acara Prof. Mahfud dahulu, tapi tadi Prof. Mahfud Ngediko diserahkan ke Kak Hardika dulu. Jadi izin nanti susunan acaranya Kak Hardika lebih dulu, kemudian Prof. Mahfud, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Namun sebelumnya saya izin untuk membacakan sedikit sisi dari Kak Hardika. Tidak saya bacakan semua ya, Kak, karena banyak sekali di sini. Jadi Mas Hardika ini adalah alumni The University of Hong Kong. Kemudian S2-nya, S1-nya dari Universitas Negi Yogyakarta. Kemudian sekarang dosen di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kemudian di Universitas Muhammadiyah Surakarta. UM-nya itu Prof. Sukamta Mas Hardika di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Tuh, Mas. Boleh, Mas. Ini Prof. ini luar biasa sekali prestasinya. Beliau adalah founder Desa Main, dan juga tim tenaga ahli di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kemudian juga, saya baca nggak semuanya ya, Mas. Beliau beraih penghargaan mata Garuda Prize LPDP 2021. Luar biasa bahwa ternyata alumni LPDP ini tidak hanya benar seperti yang dikatakan Prof. Sukamta, tidak hanya pintar secara kognitif, tapi juga harus punya rasa empati dan pengabdian masyarakat yang tinggi. Ini terbukti setelah menjadi LPDP, Mas Hardika mendirikan Desa Main. Yang itu, kalau saya lihat di Instagram-nya, beliau ini adalah positive influencer, jadi follower-nya banyak sekali. Beliau, apa, engagement masyarakat, teman-teman Mas Hardika ini, bagaimana mereka terjun ke desa-desa gitu ya, Mas. Mungkin nanti lebih jelasnya biar Mas Hardika yang langsung memberikan materinya. Langsung saja saya serahkan kepada Mas Hardika. Silahkan Mas Hardika. Oke, terima kasih, Bu Ratna. Wah, ini Bu Ratna kan juga guru saya ketika di WNY, tidak sekarang. Terima kasih, Bu Ratna dan Prof. Sukamta. Terima kasih sekali, Prof. Mahfud, dan teman-teman semuanya di sini juga. Di sini tadi ada Bu Dr. Diaz dari Tantakan di WNY, WMNY, WGM, WNY, dan teman-teman semuanya. Terima kasih. Tanpa mengurangi rasa hormat, saya izinkan untuk berbagi sharing pengalaman saya dan juga hasil refleksi saya dengan teman-teman. iya, ibunya kan enggak dari jauh, jadi enggak tahu. Oke, semat bocor. Tantakan di mood dulu. Jadi, terima kasih sekali. Ini nanti akan saya share, teman-teman semuanya terkait pengalaman saya dan juga refleksi juga dari teman-teman yang lain, ketika mendaftar LPDP ataupun sekarang. Kira-kira tips dan triknya, ataupun pola-pola profil penerima teman-teman di LPDP itu seperti apa. Sebelum mengawali materi saya pada sore hari ini, saya teringat sekali ya, mungkin teman-teman kemarin itu sempat nonton juga ya film Guya Hamka. Itu ada beberapa kata-kata, pesan-pesan itu maknanya itu dalam dan luar biasa sekali. Mengajarkan kita juga terkait dengan perjuangan, kehilasan, dan lain sebagainya. Dan salah satu yang beliau sampaikan itu terkait dengan kalau hidup sekitar hidup, babi di hutan juga hidup. Kalau bekerja sekitar bekerja, kera juga bekerja. Jadi, ini sesuatu yang saya rasa ini ke diri saya saja, kalau hanya bekerja saja, sepertinya kurang. Ini harus memberikan sesuatu yang lebih berarti bagi teman-teman semuanya atau masyarakat pada umumnya. Termasuk atara pada sore hari ini, ini salah satu hal yang luar biasa dari It's Me Yogyakarta untuk mendorong teman-teman semuanya juga untuk memperoleh kesempatan yang sama. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Jadi, rahimi dengan beasiswa LPDP. Nanti ini outline-nya, overview sekilas terkait dengan beasiswa LPDP. Jenis beasiswa LPDP itu apa saja karena ada sangat banyak. Kemudian, poin penting persiapannya apa saja. Profil penerima LPDP, tadi beberapa hal sudah di-spill sama Prof. Sukamta juga ya. Beberapa poin harus seperti apa nih penerima LPDP dan lain sebagainya. Termasuk persiapan seleksi wawancara. Saya lihat kalau rondon di gelombang dua ini kan sudah seleksi untuk tahap pertama. Jadi, tinggal fokus teman-teman sepertinya untuk persiapan ke wawancara. Jadi, kalau tahap administrasi dan lain sebagainya, saya rasa teman-teman bisa melihat juga ya. Tinggal di-checklist dokumennya seperti apa. Kemudian, kali ini pengen dalam juga terkait dengan seleksi wawancara. Termasuk nanti juga ada Prof. Mahfud yang bisa menambahkan. Tentunya juga pengalaman pulangan beliau akan membawa insek-insek yang apa namanya, segar untuk teman-teman yang lainnya. Jadi, teman-teman semuanya beasiswa ini kan ada sangat banyak. LPDP itu salah satu jenis beasiswa penuh. Ada beasiswa ini asalnya misalkan dari perguruan tinggi, NGO, termasuk desamen itu memberikan beasiswa. Kita memberikan beasiswa untuk anak-anak muda yang berasal dari desa, tetapi skemanya itu kita tidak hanya memberikan mereka uang satu bulanan, tetapi ada dana proyek sosial yang kita dampingi penuh selama satu tahun, dan mereka wajib berkontribusi ketika menjadi ORDI. Jadi, ketika mendapatkan menjadi penerima beasiswa desamen, mereka wajib memberikan kontribusi di desa, yang kita dampingi melalui kurikulum kita selama satu tahun. Nah, termasuk ada jenis-jenis beasiswa yang lain. Ini ada yang teman-teman mungkin jalurnya olahraga, atau mungkin jalurnya olimpiade, dan sebagainya jenisnya ada sangat banyak. Nanti kita akan lihat di LPDP seperti apa. Nah, ini kalau melihat lulusan perguruan tinggi di Indonesia, jadi jumlahnya masih sangat kecil presentasinya, jadi harapannya kalau kita melihat jumlah anak muda Indonesia kan luar biasa banyak. Dan termasuk di desa itu kan dari total jumlah anak muda itu sekitar 40% lebih itu juga mereka ada di desa. Nah, kita juga kenapa kalau kita di desa pun mendorong anak-anak muda di desa, itu untuk terus melakukan pergeraan pendidikan yang lebih tinggi, agar inovasi-inovasi makin berkembang, dan rasa kontribusi terhadap daerahnya juga makin tinggi. Nah, mungkin beberapa teman-teman itu ketika bertanya itu ada yang bingung kemarin, ketika S1, nah ini kan LPDB, kok sekarang LPDB ada banyak sekali ya? LPDB itu apa? Kampus Merdeka ini LPDB ya? Kemudian Kampus Menghajar juga LPDB. Kemudian ini kok ada pendanaan juga LPDB. Jadi kan ada banyak sekali program lainnya LPDB, salah satunya adalah beasiswa. Nah, ini yang pada kali ini kita fokusnya ke beasiswa. Penerimanya kalau sekarang itu sudah 35 rebih, Jadi kalau melihat peta di sini, kita bisa melihat sebenarnya Jawa Barat itu sangat banyak ya, 6.600. Yogyakarta itu, Yogyakarta mana ini? Yogyakarta, oh ini DI-Y 2.000 ya, 2.000. 5 persen, Jawa Tengah 10 persen, 3.800, Jawa Timur 4.800, Jakarta 4.200. Jadi sebenarnya kalau melihat dari sini, teman-teman di Jawa ini menjadi presentasi tertinggi. Kalau 3 tertinggi itu ada Jabar, Jatim, sama DKI Jakarta. Jateng dan DI harusnya segera menyusul juga jumlahnya. Jadi sangat banyak terima. Tadi pun disebutkan, kita sebelum mendaftar LPDB harus tahu, sebenarnya setiap beasiswa itu kan punya tujuannya masing-masing. Jadi saya rasa memang yang paling cocok dengan teman-teman itu kira-kira yang mana. Kalau LPDB sendiri kan berkomitmen ini untuk mempersiapkan future leaders, pemimpin masa depan dan profesional masa depan Indonesia. Nah di sini ada kata kunci sebenarnya, future leader dan profesional. Kalau kita melihat ini, mungkin beberapa poin-poin ini bisa kita breakdown melihat. Berarti ada kata-kata leaders, berarti kayaknya kepemimpinan itu menjadi aspek yang akan dililai juga sepertinya. Nanti kita akan coba breakdown. Nah ini ada beberapa jenis beasiswa yang di tahun 2023 itu dibuka. Nah kalau saya sendiri dulu mendaftar beasiswa, sekarang sudah nggak ada. Itu namanya beasiswa prestasi nasional-internasional. Minimal kalau teman-teman di sini pernah mendali emas PIMNAS ataupun Olimpiade di tingkat nasional-internasional, nah ini teman-teman bisa didaftarkan dengan melampirkan surat rekomendasi dari kementerian terkait. Dulu ada mungkin sekarang melebur ya dengan jenis-jenis yang lainnya. Nah ini ada afirmasi teman-teman dari daerah Papua atau daerah afirmasi, prasejahtera. Kalau prasejahtera teman-teman terdaftar tidak di situs Bansosnya, kemudian teman-teman di penyerang disabilitas pun masuk di afirmasi ini. Jadi keistimewaan afirmasi ini, teman-teman ini skor bahasanya belum tentu tinggi sekali, nggak masalah, karena akan dapat fasilitas penuh untuk mendapatkan penganggahan bahasa, dan nanti pun dibiayai penuh untuk penganggahan bahasanya, dan juga tes bahasanya itu akan diganti. Kemudian ada biasiswa prioritas, ini target di penguatan sektor publik, teman-teman yang disini statusnya PNS, TNI, Polri, dan lain sebagainya, termasuk penguatan di sektor-sektor industri. Kemarin kan juga ada yang jalur kewarausahaan, dan lain sebagainya. Nah ini yang paling banyak biasisnya yang umum, yang jalur reguler. Nah ini yang paling banyak pendaftarnya. Nah kalau biayanya semuanya karena full, ini bisa dipaca juga di buku panduan. Nah kalau tahapan seleksinya, ada beberapa perbedaan di tahun ketika saya mendaftar itu, waktu itu kan masih ya semua ada LOE, ataupun tanpa LOE itu pasti ada yang namanya tes berbasis komputer. Tapi kalau sekarang itu, bagi teman-teman yang sudah memiliki LOE, LOE-nya yang unconditional, tanpa syarat, teman-teman itu bisa men-skip seleksi bakat sekolastik. Jadi langsung jalur pintas, teman-teman langsung ke seleksi substansi. Tapi kalau teman-teman belum memiliki LOE atau surat tanda diterima di perguruan tinggi, yang unconditional, teman-teman masih harus mengikuti seleksi bakat sekolastik baru nanti ke seleksi substansi. Nah kira-kira apa saja yang dimilai dari diskusi saya dengan teman-teman juga, dan saya melihat ketika sesi-sesi tanya-jawab, dan lain sebagainya, hal-hal apa yang selalu muncul, yang pertama pasti akan ditanya sebelumnya, silahkan tentang background-nya seperti apa, akan suruh melampirkan juga akreditasi program studi sebelumnya, kalau sudah program studinya A atau unggul, itu mungkin pasti akan menjadi poin plus, tapi pun teman-teman saya pun ada juga yang akreditasinya, C, B, juga mereka lolos juga, karena ada indikator-indikator lain yang juga menjadi komponen penilaian. Yang kemudian prestasi akademik, walaupun ada syarat minimal, misalkan teman-teman yang umum kan minimal 3, tapi saya rasa kalau teman-teman pun punya prestasi akademik yang lebih dari 3,3 ataupun cum laude, menjadi catatan khusus, apalagi dengan diimbangi dengan poin-poin lainnya pun bagus. Jadi saya rasa akreditasi program studi, IPK, kemudian pengetahuan tentang prodi atau universitas tujuan itu menjadi penting, karena selalu ditanya, kan nanti alasannya ke sana apa, dan lain sebagainya. Dan ini dari segi akademisnya. Yang berikutnya itu selalu bahasa Inggris, bahasa asing. Nah kalau misalkan ketika submit, pasti diminta tuvel, IELTS, atau syarat-syarat yang lainnya. Kemudian saya rasa akan divalidasi, itu dikonfirmasi ketika kita melakukan seleksi di tahapan wawancara, di mana teman-teman kalau yang tujuannya war negeri, pasti nanti sering dimintanya menggunakan bahasa Inggris, atau full bahasa Inggris, atau ada yang separoh, atau hanya di awal-awal. Di kondisi lapangan, waktu itu biasanya kan ketika keluar negeri, semuanya kan full bahasa Inggris, tetapi ada yang hanya ya di awal saja, atau setengah-setengah. Itu kalau saya dulu, mungkin hanya 40% saja yang bahasa Inggris, sisanya sudah bahasa Inggris saja. Yang berikutnya, yang saya lihat itu terkait dengan kepribadian. Ini menjadi hal yang sangat penting juga. sepertinya melihat apakah seseorang ini, anak ini punya rasa optimisme yang bagus, kepercayaan diri yang bagus. Kalau saya melihat ketika persiapan keberangkatan itu, yang disampaikan oleh LPD pun, mereka bilang katanya kalau anak yang pintar itu banyak, tapi anak yang jujur, yang punya karakter yang kuat, katanya karakter yang kuat, dan bold katanya, yang punya strong karakter, ya itu yang katanya mereka cari. Jilah dari kepribadiannya. Persaya diri, disiplinnya bagus, integritasnya bagus, etikanya juga termasuk sosial emosional. Jadi bagaimana teman-teman bisa memahami satu sama lain, berempati ketika ada teman-teman yang berpendapat, dan lain sebagainya. Ini menjadi aspek-aspek yang sepertinya dilihat. Dan juga ketika tahap, sekarang kan ada self-assessment, teman-teman sebelum mendaftar itu akan menulis. Menulis, ada beberapa pertanyaan yang saya rasa pun mengarah-arah ke sana. Kemudian yang selalu ditanyakan ketika wawancara dan sebagainya, adalah faktor yang mungkin menghambat. Kira-kira ketika studi dulu, apa nih penghambatnya? Ada nggak nilai yang cea, yang kurang bagus? Kenapa kok bisa seperti itu? Nah, nanti ke depannya ada yang mendukung, tidak seluruh keluarganya mendukung, tidak, dan lain sebagainya. Jadi, sepertinya pun dilihat. Ada nggak faktor-faktor yang kira-kira nanti ketika diberi kesempatan, menghambat ketika studi S2-nya? Oh, ternyata secara akademik bagus, secara lingkungan bagus, secara keperibadian bagus. Nah, ini pasti punya peluang yang sangat bagus nih ke depannya. Kemudian yang kelima, ini karena tadi itu ada kata kunci di tujuan BAS LPDB itu adalah pemimpin masa depan. Pemimpin masa depan dan profesional. Jadi, leadership pemimpinan saya rasa LPDB itu juga mengarah ke BASISWA yang melihat karakter kepemimpinan dari penerima nantinya. Bahkan memberikan pengaruh entah di komunitasnya, di lingkungannya, di tempat kerjanya, dan lain sebagainya. Dilihat dari apa? Selalu waktu itu seru melampirkan pengalaman organisasi pun ditanya. Saya ingat sekali ketika wawancaranya ditanya. Nah, organisasi kemasyarakatannya apa waktu itu? Perannya sebagai apa? Apa yang sudah kamu berikan di organisasi itu? Dan lain sebagainya. Nah, ini terdekat dengan pengalaman organisasi. Yang berikutnya adalah potensi untuk maju. Apakah kita punya optimisme, kegigian, dan keulutan ke depan dalam meraih sesuatunya, tapi juga cara berpikir dalam memecahkan masalahnya itu pun bagus. Jadi, harapannya teman-teman ini punya helikopter view dalam melihat sebuah permasalahan, hingga yang saran-saran yang kita berikan adalah langkah-langkah strategis untuk menyelesaikan masalahnya kira-kira seperti apa. Yang berikutnya, ini pun saya coba bold, saya rasa kontribusi sosial dan kegiatan kemasyarakatan ini menjadi spek penting. Karena nantikan melihat apakah teman-teman ini juga seseorang yang ingin punya pandangan futuristik ke depan dan memberikan dampak kepada negara atau masyarakat. Jadi, dilihat dari tingkat kontribusi dan kegiatan kemasyarakatan teman-teman. Termasuk juga kerjasama yang baik, integritas, dan idealisme. Saya rasa idealisme menjadi spek penting juga melihat teman-teman apakah punya visi-misi yang ideal ke depan dan lain sebagainya. Termasuk nasionalisme. Kalau nasionalisme, saya rasa terkait itu tadi harapan teman-teman ke depan untuk memberikan impak yang lebih baik terhadap bangsa dan negara sehingga ketika LPDP itu memberikan investasi ke kita, kita bisa memberikan investasi lebih, dampak yang lebih ke depannya setelah diberikan kesempatan ini. Nah, ini nasionalisme. Saya pun ditanya, waktu itu kamu cinta enggak ke Indonesia? Apa bukti kamu cinta tanah air? Itu menjadi salah satu pertanyaannya. Saya ingat sekali waktu itu. Nah, dari beberapa poin-poin tadi, komen-komen tadi, waktu itu saya mengikuti juga sosialasi dari Pak Direktur LPDP waktu itu. Saya ingat saya. Ada beberapa profil ya. Saya raku menjadi lima. Prima, biasanya LPDP. Kira-kira seperti apa yang pertama? Yang pertama, memenuhi syarat administrasi. Jadi, syarat administrasi kan kunci bagi teman-teman juga nanti untuk lolos ke tahap-tahap berikutnya. Ada beberapa teman-teman itu mungkin kurang aware ketika mendaftar, ada beberapa berkas itu tidak sesuai dengan syarat administrasi. Jadi, syarat pertama ya, teman-teman memenuhi syarat administrasi. Yang berikutnya, kemampuan berjejaring global. Karena kan harapannya teman-teman itu nanti bisa berkolaborasi, bisa bekerjasama, dan lain sebagainya. Termasuk teman-teman mungkin punya pengalaman di luar kampus, ataupun di luar negeri, dan lain sebagainya. Ini akan memberikan, saya rasa, poin plus juga untuk teman-teman. Kemampuan akademik yang unggul, karena harapannya pun teman-teman punya kompetensi yang baik, yang berikutnya keindonesiaan yang kuat. Jadi, peran ke depan untuk kemajuan bangsa dan negara itu seperti apa. Jadi, harapannya teman-teman untuk mendaftarkan BSA LPDP, ke depannya peran yang ingin diberikan untuk kemajuan bangsa dan negara itu seperti apa. Dan yang terakhir adalah berjiwa ke pemimpinan. Dilihat semangat dari teman-teman menunjukkan sifat panang menyerah, selalu optimis, berpikir positif, selalu memberikan solusi kerjasama yang baik dan sebagainya. Saya rasa ini beberapa profil perikmat BSA LPDP. Seharusnya beberapa teman-teman kita melihat, ternyata jejaringnya bagus, akademinya bagus, punya peran kontribusi, dan berjiwa ke pemimpinan. Saya ingat sekali ketika di UNG waktu itu, ketua BEM saya pun dapat LPDP, ketua BEM FBS dapat LPDP juga, ketua BEM dulu namanya VC juga sempat dapat, termasuk teman-teman yang lain. Saya rasa bahwa mereka itu punya kemampuan akademik yang bagus dan juga sisi leadership yang bagus juga. Selanjutnya, kira-kira seperti apa ketika teman-teman dihadapi ketika wawancara, cara menjawabnya kira-kira seperti apa? Ini salah satu tips saja dari saya mungkin, untuk teman-teman semuanya. Bisa menggunakan juga metode stand dalam menjawab. Jadi melihat dulu situasinya seperti apa, ceritakan dahulu kondisi situasi yang dihadapi dengan jelas, harapannya jangan terlalu normatif dan bertele-tele, benar-benar uraikan tanggung jawab yang kita pegang dalam situasi tersebut, kemudian langkahnya atau actionnya itu apa, dan juga ada resultnya, hasilnya yang dicapai itu seperti apa. Saya rasa ini menjadi hal yang penting kalau teman-teman itu mampu memberikan budi dan juga capaian luar biasa, aktivitas apa teman-teman yang sudah diberikan ketika menjawab pertanyaan tadi. Kan ditanya, kamu kegiatan sosial apa? Terus apa yang sudah kamu berikan, apa yang sudah kamu lakukan? Coba diurekan problem statement-nya jelas, action-nya jelas, dan hasilnya pun memberikan dampak yang jelas. Yang berikutnya, jawab spesifik, data referensi yang tepat. Saya ingat sekali ketika wawancara dulu, saya dulu nggak online, saya bawa banyak sekali buku-buku bacaan referensi jurnal-jurnal terkait, ataupun hal-hal terkait, saya banyak sekali membaca waktu itu. Jadi juga karena membantu saya punya impian, ataupun ibaratnya framework yang jelas ke depan, bahwa tujuan ke depan saya itu spesifik, jelas, dan dapat dipertanggungjawab. Jadi saya harus dijelasin secara strategis, sistemasi, dan lain sebagainya. Saya ingat sekali, waktu itu kan ditanya peran kontribusi. Sebenarnya dulu nggak kepikiran tentang desa med. Kepikirannya dulu adalah, ketika kuliah, saya kan sering ke desa-desa memberikan training, ICT, dan lain sebagainya. Dan dulu selalu ketemunya adalah Pogdarwis, kelompok sadar wisata. Tapi padahal waktu itu, sekitar 2013-2014, saya rasa teknologi itu kan mulai bergembang ke desa-desa. Vox makin banyak, masyarakat kurang siap dengan perkembangan teknologi. Jadi waktu itu, keinginannya itu mendirikan yang namanya Pogartek, jadi kelompok sadar teknologi di desa-desa, yang membantu mereka punya literasi dalam penangkal, informasi yang sangat cepat, dan lain sebagainya. Tapi ketika pulang, tiba-tiba bertemu dengan teman-teman yang lain, kita justru membuat sesuatu yang lebih besar lagi. Fokusnya bisa ke sana, dan lain sebagainya, tetapi fokus ke desa tadi. Tidak hilang. Kemudian jawab dengan objektif, jangan baper, karena saya rasa beberapa pertanyaan itu, apalagi dari rekan-rekan psikolog itu, kadang cukup menggelitik. Tapi Alhamdulillah kalau saya sendiri, dan saya rasa teman-teman itu enjoy saja, pertanyaan itu dijawab dengan baik, diterima dengan baik juga pertanyaannya, dan dijawab juga dengan bijaksanya. Tidak usah baper ya istilahnya. Kemudian berikan pembuka dan penutup dengan baik dan tulus. Saya rasa ini bagi teman-teman semuanya yang pengen mendaftar BSLBDP pun, luruskan niatnya, tulus juga tulus dalam melakukan ini, dan lain sebagainya. Yang terakhir itu terkait dengan aktivitas sosial, atau non-akademik jadi hal penting. Saya rasa ketika interviewer itu sering tanya tentang aktivitas sosial kita, kita menjelaskan secara spesifik, kemudian capaiannya juga sangat baik, itu sebuah kunci kayak, oh, kayaknya nanti aku akan memberikan peluang ini ke kamu. Karena nanti setelah saya berikan, kamu akan memberikan dampak yang akan lebih luas lagi. Ini beberapa yang saya lihat. Nah, kemudian apa saja yang perlu disiapkan sebelum wawancara, cari tahu pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan. Sama, sebelum wawancara saya ingat sekali, tiga atau empat kali saya latihan sering di UGM sama teman-teman yang lain, yang mau wawancara, kira-kira pertanyaan-pertanyaan yang mau muncul seperti apa. Kadang itu sebenarnya jawaban itu sudah ada. Hanya saja kita susah untuk mengungkapkannya. Susah untuk mengungkapkannya, enggak ketemu. Karena saya rasa itu pemikiran satu orang itu tidak lebih baik dari pemikiran dua atau tiga orang. Jadi kita membutuhkan teman-teman lain, rekan-rekan yang lain, yang punya pengalaman yang sama, yang punya studinya sudah menatakan LPDP dan berhasil, dia akan memberikan gambaran-gambaran, oh, ternyata harusnya jawabannya seperti ini. Jadi lebih spesifik dan lain sebagainya. Latihan yang cukup dan tepat. Banyak teman-teman yang berlatih, tapi enggak cukup dan enggak tepat. Selalu melebar, enggak spesifik, dan lain sebagainya. Kemudian juga cek kesiapan perangkat yang akan digunakan. Kalau sekarang kan online ya, teman-teman. Jadi ketika wawancara online, jangan sampai sinyalnya terganggu, ada hal-hal lain yang ngedistract teman-teman dalam menjawab. Enggak tersampaikan apa yang seharusnya teman-teman sampaikan. Ini saya coba membuat gambaran, kira-kira hamil 6 bulan menuju seleksi bahasa LPDP seperti apa. Tapi ini tergantung lagi ke teman-teman. Jadi setiap teman-teman itu kan pasti punya plus minusnya masing-masing. Kalau saya sendiri ini kan waktu masuk UNI saya ingat sekali. Tufl saya itu 400 masuk UNI. Jadi untuk belajar bahasa Inggris itu butuh waktu yang cukup lama. Bahkan ketika mendaftar student exchange, waktu itu ke Thailand, ke Malaysia itu selalu gagal. Saya diwawancara karena kesusahan dalam bahasa Inggris. Jadi saya rasa ketika melihat syarat biasa LPDP itu ternyata kendala utama saya adalah di bahasa Inggris. Jadi membutuhkan waktu persiapan yang lama dan intensif dalam persiapan bahasa Inggrisnya. Jadi waktu itu sekitar 6 bulan. 6 bulan intensif untuk belajar bahasa Inggris. Kemudian mencari kampus, sudah bertanya, dapatkan LOE dan lain sebagainya. Ini kira-kira hamil 3 bulan. Hamil 3 bulan, tapi teman-teman harapannya sudah tahu sikapan pendaftarannya dan lain sebagainya. Saya nge-list. Jadi di-list kampus-kampus prioritas yang menjadi tujuannya itu apa, yang sesuai dengan yang list-list yang ada di LPDP. Walaupun pada akhirnya ternyata waktu itu saya nggak ada list Hong Kong. Hong Kong University nggak ada dalam list saya. Tiba-tiba berubah. Faktor-faktor lain yang saya lihat, memang saya lebih cocok belajar di sana. Membuat CV, rapikan sertifikat. Dulu saya sempat kaget. Ketika sertifikat itu nggak benar-benar saya kumpulkan, saya bingung. Di mana ini sertifikatnya? Kok saling berserakan, berceceran, hingga hamil 3 bulan itu mulai benar-benar saya rapikan. Saya cari ada di mana yang paling relate juga dengan bidang-bidang yang ingin saya tekuni sekarang dan di masa depan. Kemudian membuat IC, ini hamil 3 bulan, saya mulai bikin outline-nya, rangkanya, saya diskusi dengan penerima LPDP sebelumnya, minta saran dan masukan, kira-kira seperti apa yang bagus, dan lain-lain. Kemudian latihan TPA, dan juga komentensi bidang, kalau sekarang tidak ada IC on the spot. Kalau dulu ketika saya, ada IC on the spot sama leaders group discussion. Jadi ketika seleksi substansi itu, tidak hanya seleksi wawancara, tetapi ada seleksi leaders group discussion. Jadi kita dikumpulkan 10 orang, ada 2 orang psikolog, melihat jalannya kita berdiskusi, menyelesaikan masalah bersama. Saya rasa itu salah satu cara mereka pun melihat karakter kemimpinan dari teman-teman. Termasuk IC, IC on the spot. Kita hanya dikasih waktu berapa menit, 5 menit kalau tidak salah, dikasih permasalahan, kemudian kita suruh menuliskan IC. IC kira-kira melihat permasalahan ini seperti apa. Kemudian lengkapi semua syarat administrasi, kita bikin checklist-nya, kemudian latihan interview, dan ini ada LGD dulu, leaders group discussion, ini hamil 2 bulan. Jadi ini kira-kira hamil 6 bulan menuju seleksi beasiswa, tips kira-kira dari saya itu seperti ini. Nah, kalau ini, saya merasakan, bagi teman-teman, saya rasa kunci memperluang poin keberhasilan, presentasi keberhasilan itu antara ini, teman-teman makin siap, ada peluang, tentunya presentasi keberhasilan akan makin besar. Jadi harapannya teman-teman yang sekarang masih S1, mau S2 atau S2, S3, saya juga ingin sekali segera ini. Jadi kuncinya adalah makin cepat mempersiapkan, makin matang, ada peluang, peluang berhasilnya makin besar. Nah, ini kira-kira tahapan seleksinya. Jadi seleksi tahap 2 sekarang administrasi, seleksi administrasi sedang berlangsung, nanti tanggal 27 akan pengumuman hasil, kemudian ada seleksi bakat sekolastik, hingga nanti pengumuman hasil substansi itu masih akhir tahun, November cukup lama. Jadi itu kiranya dari saya, tips dan trik dari saya, terkait dengan biasa LPDP, apa saja yang perlu dipersiapkan, komponen yang saya lihat itu menjadi poin penting bagi teman-teman untuk menjadi seorang ordi LPDP, profilnya seperti apa, kemudian strategi untuk menjawab wawancara harus seperti apa, nah ini harapannya memberikan gambaran yang makin jelas ke teman-teman yang lain. Mungkin sebelum saya akhiri sesi presentasi saya, saya ingin izin untuk menampilkan video kamera review kita, ini yang tadi disampaikan Bu Ratna terkait dengan Desa Mind, Indonesia ini apa, dan ini salah satu bentuk juga kontribusi saya dan teman-teman yang lain tentunya, dan beberapa teman-teman di Desa Mind ini mereka bergabung dari zaman mahasiswa, nggak akhirnya pun mereka menjadi biasa LPDP, perlima biasa LPDP juga sekarang. Sekarang ada total lebih dari 20 orang yang ada di ekosistem Desa Mind Indonesia itu mereka sudah dapat beasiswa di dalam ataupun luar. Izinkan saya untuk play. Indonesia, negara yang kaya akan potensi, tersandung banyak faktor yang perlu diatasi. mulai dari kebiasaan berpola pikir fixed mindset, minimnya pemahaman akar rumput dari pemuda berkompetensi global, kurangnya penggerak di pedesaan, dan lain sebagainya. Fakta tersebut menjadi bara api bagi kami untuk turut andil berkontribusi demi melunasi janji Republik ini, menyalakan lilin-lilin desa di Indonesia. Secerca harapan hadir dari mimpi para pemuda Indonesia melalui gerakan sosial berbasis akar rumput yang didorong kesadaran moral sebagai anak bangsa. Tanggung jawab melunasi janji kemerdekaan terpatri pada pundak setiap individu bangsa ini. Sungguh sebuah dosa apabila kita memiliki kemampuan untuk berdampak namun hanya diam tak bergerak. Indonesia tidak kekurangan orang baik dan anak muda hebat. Yang Indonesia butuhkan adalah lebih banyak orang baik yang tidak hanya melihat dari kejauhan, dan anak muda hebat yang bergerak juga menggerakkan, sehingga membentuk masyarakat yang turut serta dalam menuntaskan perjuangan. Kami mengajak para pemuda di negeri ini untuk bergerak dari satu desa ke desa lainnya, bercengkrama dengan petani, pedagang, dan para aktivis desa untuk berkolaborasi, berdiskusi, juga bergerak secara langsung bersama mereka. Kami memformulasikan proyek-proyek sosial bersama pemuda asli desa dan bekerjasama dengan elemen-elemen penggerak lainnya. Dimulai dengan merencanakan, melaksanakan, dan terus mengembangkan proyek yang berkelanjutan serta berdampak luas bagi kemajuan desa di Indonesia. Kami mengedepankan peningkatan kualitas kapasitas pemuda dengan menanamkan pola pikir growth mindset, jiwa kepemimpinan, dan kemampuan manajemen pedesaan demi menyiapkan SDM unggul yang akan membawa perubahan di kampung halaman. Sebuah tantangan besar bagi kita semua di mana Republik ini memiliki lebih dari 80 ribu desa dengan potensi yang tak terhingga. Sekaranglah saatnya, kita bangkitkan lebih banyak pemuda yang tidak hanya berkompetensi kelas dunia namun juga pemuda yang tertanam pemahaman akar rumput di benaknya. Sumber daya muda, berkompetensi dunia, dan peduli terhadap desa pasti bisa mewujudkan cita bersama. Indonesia tidak akan besar hanya karena obor di Jakarta, tetapi Indonesia akan bercahaya karena lilin-lilin di desa. Desa Main, ingat bangsa, ingat desa. Terima kasih Bu Ratna dan rekan-rekan semuanya. Saya kembalikan ke Bu Ratna. Baik, terima kasih Mas Erdika. Sangat-sangat menginspirasi gerakannya. Seandainya banyak pemuda Indonesia yang seperti ini, tentu kita sudah maju ke depan. Baik, untuk yang ingin diskusi, boleh disimpan dulu pertanyaannya. Mas Erdika, jangan kemana-mana dulu. Kita akan ada sesi tanya-jawab setelah ini, setelah sesi berikutnya. Baik, sudah hadir bersama kita Ketua IJMI DIE dan juga Prof Mahfud Solihin. Langsung saja saya persilahkan Prof. Baik, terima kasih Ibu Dr. Anatan Terasari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga suara saya terdengar di seantero Indonesia, terutama di desa-desa dan juga kota-kota. Baik, ini pertama kita bersyukur bisa bertemu bersilaturahim. Kemudian terima kasih kepada bidang pendidikan, HBDI, Prof. Tanta, Burakna, saya lihat juga ada Ibu Mimin, dan lain sebagainya. Mohon maaf tidak bisa menyebut satu persatu. Ini juga ada Pulinda Afriani, dan lain sebagainya. Kemudian insya Allah acara kita ini bermanfaat. Jadi catatan amal kebaikan kita. Kemudian terima kasih juga Mas Erdika yang sudah meluangkan waktu untuk menyiapkan materi dan untuk menyampaikan. Sebenarnya yang disampaikan Mas Erdika tadi sudah lengkap. Saya nambah sedikit dari perspektif yang lain, sudut pandang yang lain. Jadi kalau adik-adik ini khususnya, atau ibu-ibu, bapak-bapak yang punya putra, mungkin ada juga ini ibu bapak yang ikut. Jadi kalau mau melihat profil penerima Biasiswa LPDP itu seperti apa? Ya sepertinya Mas Erdika itu, sudah. Nah, gitu kan. Jadi, histori, masa lalunya jelas, kemudian dapat Biasiswa LPDP, pulang ke Indonesia, kemudian mengabdi. Itu sudah. Nanti silakan, apa namanya, kalau ada yang ingin lebih detail, lihat Instagram-nya. Nah, itu banyak ya, postingan-postingan di sana, nanti mau chat personal dan sebagainya, itu di Medsos. Baik, kalau saya, yang pertama, yang penting itu, satu, luruskan niat. Nah, itu sangat penting. Kalau kita yang beragama Islam kan punya pedoman tuh, innamal a'malu bin niat. Saya yakin mungkin kalau ada yang dari agama lain juga. Jadi niat itu sangat penting. Karena dengan niat yang lurus, itu bisa menjadi spirit dan barah api perjuangan. Nah, kira-kira begitu ya. Dan LPDP ini hanya salah satu saja milestone dalam rangka kita berjuang. Ini-ini-ini sangat penting. Jadi saya bukan penerima Biasiswa LPDP ya, karena saya sekolah S2, S3 belum ada. Tapi begitu lulus S3, Alhamdulillah dulu berkesempatan mendesain awal di kelahiran LPDP, khususnya sih yang riset ya pengalaman saya. Tapi juga mengikuti yang Biasiswa. Jadi niat itu sangat penting. Ini adalah milestone perjuangan adik-adik semuanya. Nah, kemudian setelah niat lurus, nanti penuhi syarat-syarat yang diminta. Nah, tetapi yang perlu kita sampaikan, kita harus berpikirnya itu memenuhi tidaknya syarat minimal ya. Kalau bahasa keren Anda, beyond expectation, kira-kira gitulah ya. Beyond expectation. Kalau bisa semua bagus. Kayak tadi Mas Hadika kan misalnya andalan. Kalau saya itu setelah saya amal andalan, apa yang Anda punya? Dalam hidup kan kita harus begitu. Misalnya bagi adik-adik, misalnya yang beragama Islam ini, Senin-Kemisnya kenceng, jadi amal andalan. Sholat tepat waktu, jamaah. Kemudian apalagi sholat tahajud, apalagi berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada ibu bapak. Itu kalau bisa terpenuhi semua, dan beyond expectation semua sangat bagus. Tetapi kalau tidak bisa semuanya, penuhi syarat minimal, tapi Anda punya competitive advantage. Jadi ada comparative advantage, juga ada competitive advantage. Ini silakan, kan masing-masing kita punya keunikan. Jadi silakan. Kalau bahasa kita mukha sabah, lihat diri Anda sendiri, kira-kira kelebihan Anda itu di mana. Karena masing-masing kita tidak sama punya kelebihan sendiri-sendiri. Penuhi minimum requirement, but go beyond that. Beyond expectation. Kemudian poin yang ketiga, tadi sangat penting dari Mas Hardika. Jujur dalam pengisian. Itu karakter yang luar biasa. Karena begini, bisa saja nanti Anda waktu menulis dokumen, jualan Anda, macem-macem. Tapi nanti saat ketemu, diinterview misalnya, itu akan dikejar. Tadi meskipun Mas Hardika sudah mengatakan, jangan baper itu ya, tetapi nanti kan Anda malu. Misalnya, wah saya adalah Presiden Direktur, misalnya gitu ya. Organisasi ini ditanya, peran Anda apa? Organisasi ini macam apa? Sebelum menjelaskan saja, nggak bisa gimana. Karena itu nanti akan dikejar oleh interviewer. Gitu ya. Kemudian yang penting lagi, yang nomor tiga, itu karena tadi, LPDP kan sudah punya fokus itu. Bahwa pada leadership and professionalism. kira-kira ini kalau dianggap sebuah trik, mungkin ya bukan trik ya, tips ya, mungkin lebih tepat gitu ya. Jadi Anda harus memfokuskan itu dalam jualan diri. Gitu ya. Jadi Anda harus menonjolkan dua itu, karena yang dicari LPDP itu. Sama nanti kalau Anda mendaftar beasiswa yang lain ya, misalnya yang saya tahu kayak chifning. Chifning itu juga ketat, itu sangat sedikit yang diterima. Itu sama, nanti akan memberi beasiswa pada orang yang kira-kira ke depan punya impact leadership. Atau ADS ya. Saya dulu pakai ADS ya, Master Development Schooler, Australian Development Schoolership. Saya juga mempelajari, yang mereka cari itu apa. So we have to meet the expectation. Nah bagi Anda yang belum memenuhi itu ya harus disiapkan sejak sekarang. Sadar. Tapi sebagian besar dari Anda kan mungkin sudah aktif di kemahasiswaan, aktif di masyarakat, di kegiatan sosial yang lain. Saya kira itu harus Anda tulis nanti di mana? Di aplikasi ya. Jadi begini, jujur itu terus jangan takut. Wah nanti kan riak kalau saya menulis ya. Nggak apa-apa, ini bukan riak ya. Tunjukkan bahwa Anda, satu, sudah punya sejarah masa lalu berkontribusi, kemudian yang kedua, ke depan, itu Anda akan kembali ke Indonesia. Karena ada beberapa ya, kemarin itu informasi dari tim LPDB itu ada beberapa anak Indonesia yang sudah di LPDB tidak pulang. Nah itu berarti tidak benar, karena LPDB kan berharap setelah Anda dapat biaya siswa, studi, lalu nanti akan kembali membangun Indonesia. Dan tadi bagus sekali Mas Jariwa sudah menyampaikan berbagai jenis biaya siswa, itu nanti Anda silakan saja, kira-kira yang pas, yang mana. Misalnya beberapa waktu yang lalu, saya memberi rekomendasi gitu ya, aplikan melalui jalur tadi, ulama tadi gitu ya, karena memang dia aktif di sana. Tapi ada juga saya memberi rekomendasi, bimbingan saya, misalnya gitu ya, dia pakai jalur yang lain. Jadi ini juga Anda harus masuk kamar yang tepat. Tadi sudah disampaikan Mas Jariwa, kalau mohon maaf dari Anda yang mendapat afirmasi tadi itu, berarti kan peluangnya lebih besar. Nah kemudian hal penting, kelihatannya sepele, tapi ini sering jadi perhatian dan merupakan salah satu ujian awal Anda gitu ya. Ketika Anda menulis dokumen, mengisi formulir gitu ya, jangan sampai ada kesalahan. Salah ketik, kan semua salah ketik. Jangan sampai, karena itu menunjukkan keperibadian Anda. Jadi mohon maaf, kalau satu baris kesalahan ketiknya sudah lima, itu yang baca itu is not serious. Kalau bahasa agak ilmiahnya ini, kalau face validatenya aja enggak terpenuh, apalagi konten validatenya, kalau nulisnya aja berantakan begini kok, apalagi isinya, ini mesti lebih ngacau gitu. Jadi pastikan ketika Anda mengisi formulir, menulis CV, kemudian menulis motivasi, tadi bagus sekali tips dari Mas Jariwa, baca berulang-ulang, kemudian perbanyak silaturahmi, saling membaca dokumen, ini sangat penting. Jangan menjadi soloist gitu ya. Meskipun ini Pak Muhammad Dias Solo, kan Mas Jari kan enggak soloist. Ketika daftar biasa eswa, sudah kerjasama dengan temannya, saling mereview, bahkan tadi simulasi wawancara gitu. Setelah pulang juga begitu, mengajak anak-anak muda untuk membangun Indonesia dari desa, saya kira sangat bagus. Kemudian yang lain juga, nanti kalau Anda lolos administrasi, nanti ketika interview, itu juga banyak tipsnya tadi. Sekali lagi, nanti Anda itu akan ditecar dengan berbagai pertanyaan, mungkin Anda tidak antisipatif gitu ya. Anda antisipatif, itu ditanya. Karena pewawancara itu sudah ditraining, bagaimana mendeteksi orang yang pura-pura gitu ya. Itu sudah ada ilmunya. Jadi tadi jujur itu sangat penting ya. Setelah itu nanti dikembangkan sendiri dan lain sebagainya. Kemudian terkait dengan Tufel, ini bahasa Inggris ya, terutama Anda yang mau ke luar negeri. Pengalaman saya itu kalau mau menaikkan nilai 25 poin, yaitu harus fokus belajar sehari lima jam itu selama tiga bulan ya. Jadi kalau Tufel Anda misalnya 500, kalau Anda mau ke 550, gitu ya, berarti enam bulan. Fokus belajar bahasa Inggris ya, bukan di Sambi. Nah itu-itu sangat penting. Dan ini tidak bisa instan. Harus dipersiapkan. Ini Roma Udiya juga hadir, ini luar biasa Bapak-Ibu ya, yang dari ISMI sangat mendukung acara ini. Itu. Jadi tadi, luruskan niat, kemudian penuhi syarat, kalau perlu beyond expectation, gitu ya. Tapi sebelum itu ada kejujuran tadi, satu hal yang penting. Kemudian, banyak bergaul, banyak piknik dengan teman-teman, banyak menggali ilmu dari para penerima. Selain Mas Hadika, saya punya beberapa kolega, mantan mahasiswa, gitu ya. Nah ini nanti lain lagi, kalau untuk dokter, dokter itu, apa namanya, biasanya lebih detail nanti tentang kontribusinya ya. Itu. Kemudian, satu hal lagi yang penting, tadi yang ingin saya sampaikan, kadang Anda punya, LOE itu gimana? Sering ada pertanyaan ya. Nah di syarat memang tidak ada melampirkan LOE, tapi kalau Anda punya, itu yang tadi saya sebut advantage. Nah gitu kan, itu kelebihan Anda gitu. Beberapa mahasiswa, mahasiswi saya, itu biasanya berburu LOE dulu. Tapi ini nanti, terserah Anda ya, Anda nggak bisa dapat LOE kalau bahasa Inggris Anda tidak memenuhi. Jadi memang, apa, bulet gitu. Jadi saya punya satu mahasiswa yang dia punya 3 LOE, 4 LOE, bahkan 5 gitu ya, ya itu juga nggak apa-apa. Tetapi ini, ini tambahan aja itu sumah sih, kalau sampai sekarang ya, tidak wajib. Tapi yang tadinya saya katakan di awal itu, wajib. Saya kira itu, Bu Ratna, untuk awalan diskusi, karena yang disampaikan Mas Hadika sudah sangat detail dan cekah, wela-wela, clear, and clean gitu ya. nanti kita, apa namanya, diskusi lebih detail. Ini Bunda Trias, terima kasih yang mengawal acara ini. Nah, gitu ya. Kembali ke Burana, terima kasih. Terima kasih banyak, Prof. Mahfud Solihin. Selanjutnya, kita buka sesi tanya-jawab. Untuk saya, termin pertama ini, untuk 3 penanya dulu. Boleh untuk price hand, maupun boleh menuliskan di chat room. Di grup tadi ada yang tanya, boleh nomor, minta nomor WA-nya pembicara. Jika sudah dijawab lewat IG-nya. Iya, soalnya belum izin, Prof. Berarti ini MC-nya Moderna cerdas gitu. Izin kasih. Kalau IG kan memang public. Setelahnya. Nanti bisa. Baik. Ini, silakan, Mas dan Mbak, semuanya. ada Mas Chandra, yang pejuang LPDP, ada Mbak Zulfa. Atau mungkin sudah klip yang sampaikan Mas Hardika tadi ya. Karena sudah detail gitu. Oh, ini ada. Ada. Ya, kita baca dulu langsung ya, Prof. dan Mas Hardika. Dari Mas Gading UNS nih, sesama Solois. izin bertanya kepada Mas Hardika. Apakah pertanyaan yang menggelitik dan mengenang bagi Mas Hardika saat di wawancara? Terima kasih. Silakan, Mas Hardika. Terima kasih Bu Ratna dan izin Prof. Dan ini Gading, kayaknya Mbak Gading Gading Naswa. Sebenarnya beberapa pertanyaan itu masih ingat ya, banyak sekali yang masih saya ingat, tapi yang paling saya ingat itu sebenarnya dari, mungkin dari sekolah ya. Dari sekolah itu mungkin melihat bahasa Inggris saya yang berantakan, saya ingat sekali, dia bilang, saya gak yakin kamu tuh bisa kuliah di luar negeri, bahasa Inggris kamu aja gak bisa. Dia bilang seperti itu. Terus saya jawab, ya Bu, sekarang ini memang saya belum, tapi sudah, saya sedang belajar terus-menerus, dan saya yakin, lihat proses-proses saya sebelumnya dan lain sebagainya, ternyata bisa meraih ke sana. Dan bahasa ini pun salah satu hal yang saya meyakini bisa meraihnya dan lain sebagainya. Terus kemudian, pas kasudi selalu ditanya, saya ditanya, gak usah jadi dosen, kamu jadi pengusaha aja. Juidnya banyak, satu miliar mau gak penghasilannya, dan lain sebagainya. Saya ingat sekali ditanya seperti itu. Ditanya kembali-kembali, beneran gak mau jadi pengusaha yang sukses, tetap mau jadi pendidik. Gajinya kecil loh, jadi dosen, dan lain sebagainya. Saya ingat ditanya, itu beberapa kali, tapi saya jawab dengan beberapa, saya bilang, siapa Bu, Pak, yang gak mau misalkan punya seperti itu, dan lain sebagainya. Tetapi kalau melihat diri saya sendiri, background keluarga saya dari pendidikan, dari suatu akses saya pendidikan, dan lain sebagainya, tetap saya rasa prioritas pertama saya, dan lain sebagainya itu di arah sini, untuk mengarah ke sana, belum terpikirkan. Cuma, apa yang dijawab lah seperti itu. Dan yang menggelitik lainnya itu, kalau teman saya, saya ingat sekali, dibilang, wah, ini kenapa, apa namanya, kok suka gede-gede katanya, gede-gede dalam sebagainya. Oh, kamu, apa, nakal ya, gini-gini ya. Terus, saya bilang, ini mata saya, kayaknya agak panas, suka panas, jadi suka gede-gede dalam sebagainya. Terus, malah ketawa. Interview yang lain pun ketawa. Itu berapa pertanyaan yang menurut saya itu, menggelitik, tapi ya, saya waktu itu, jawab santai saja. Dan kalau pertanyaan dari, bapak-bapak waktu itu, saya ingat sekali, pertanyaan adalah, prastasi apa yang paling mau banggakan? Kenapa? Dan juga, bilang, kenapa kamu daftar jalur ini? Kenapa enggak yang reguler saja? Itu pun ditanyakan. Mungkin itu sih yang menggelitik, dan mengenang. Tapi saya rasa, ya, menyenangkan semuanya. Kayak awalnya grogi ya, sampai buku saya itu jatuh. Tapi lambat laun itu, kayak diskusi ngobrol saja, dan benar. Mereka akan jawaban kita itu, kayak di follow up terus. Saya jawab, di follow up, saya jawab, di follow up, di follow up, follow up, follow up terus, sampai kayak titik, sudah, selesai, terus ganti pertanyaan yang lain. Waktu itu mungkin, enggak lama sekali ya. Kayaknya 30 menit sih, mungkin 30 menitan ya. 30-40 menitan. Terus, paling banyak pertanyaan waktu itu, terkait dengan ya, paska studi itu, mau ngapain gitu, mau jadi dosen, semuanya semua orang itu, maunya jadi dosen. Baik, terima kasih, Mas Artika. Nah, ada lagi pertanyaan ya. Kita lanjutkan ke pertanyaan kedua, dari Mbak Rike, dari UMS nih. Ke Mas Artika lagi, gimana sih bisa lolos LPDP, apa yang, gimana Mas Artika bisa yakin bisa lolos LPDP, dan apa yang membuat itu yakin, bahwa akan lolos? Nah, ini seperti pertanyaan interviewer waktu itu. Itu pertanyaan, coba yakinkan saya, apa yang membuat kamu itu pantas atau layak, menjadi penerima BSA LPDP. Jadi sebenarnya, sebelum mendaftar LPDP, waktu itu, pembimbing saya, Pak Facul Arifin itu, menawarkan beasiswa lain. Dia beasiswa waktu itu, kalau enggak salah, di Itali, dan lain sebagainya. Dengan pedenya, waktu itu, saya cuma bilang, waduh, enggak lah Pak, saya pengennya LPDP. Padahal enggak tahu, nanti bakalan lolos atau enggak. Dan waktu itu, kondisi bahasa Inggrisnya itu, masih kerasa sangat kurang. Tapi, waktu itu ada kakak tingkat. Ada kakak tingkat, yang dari UNJ juga, dia ke Birmingham, saya pun dapat LOE waktu, di Birmingham juga yang sama, tapi enggak saya ambil. Dan saya merasa, waktu itu, yang bikin saya yakin itu, makin banyak kakak tingkat, atau lingkungan saya, yang berhasil mendapatkannya. Jadi, rasanya itu, lebih dekat sama mimpi. Impian-impian saya itu, merasa lebih dekat. Dan ceritanya, kondisinya sama. Kalau bilang bahwa, dulu pun aku enggak gini, tapi ya bisa. Dulu bahasa Inggris pun, yang saya khawatirkan kan, bahasa Inggris. Sama bahasa Inggris ya, dulu juga aku enggak bisa ya. Belajar, coba berusaha. Akhirnya, lingkungan mendukung, ya dari keluarga pun mendukung, saya yakinkan saja, kuncinya berarti berusaha nih. Akhirnya kabur saya ke kampung Inggris, waktu itu untuk belajar bahasa Inggris. Dan di sana ketemu teman, yang bilang, kamu daftar afirmasi aja, jalur prestasi bisa. Akhirnya waktu itu, udah, fokus aja, jalur prestasi, fokus apa yang bisa dipersiapkan, noting dulu saja nanti ketika daftar. Kalau belum lalu, saya ingat sekali juga, waktu itu juga Bu Ratna, namanya sama juga, Bu Ratna Wardani, bilang, Dika pokoknya didaftar, persiapan sebaik mungkin, masalah nanti hasil, kita pasrah saja. Yang penting, Dika fokus berusaha, sebaik mungkin nanti biasanya yang lain pun ada. Terus yaudah, hanya fokus saja, fokus sama hal besar yang ingin kita raih, terus memperbaiki diri. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Mas Dardika. Ini ada titipan pertanyaan nih, lewat chat, untuk Prof Mahfud nih. Tadi kan yang dibahas, banyak S2 ya Prof. Gimana untuk S3 Prof, mungkin ada sedikit kriteria penilaian yang berbeda kan, untuk masuk S2 dan masuk S3. Untuk yang S3 itu, adakah tips dari Prof Mahfud? Ya, baik. Jadi, kalau yang membedakan dengan S2, untuk S3 ini pada tahap administrasi, kalau S2 itu kan menulis IC, kalau S3 kan nanti semacam riset proposalnya. itu harus ditulis, ya sama, berarti sama kalau kita menulis di penelitian itu ya, jadi kontribusinya apa di bidang penelitian. Tapi selain di bidang keilmuan, juga harus kontribusi praktisnya. Itu di tahap awal administrasi, proposal kita yang S3 itu, juga harus menunjukkan potential practical contribution, kira-kira begitu. Karena tadi, dasarnya LPDP itu adalah leadership and professionalism. Leadership itu salah satunya south leadership dalam riset kita. Itu di tahap awal ya, apa yang membedakan, dan itu IC versus apa namanya, semacam riset kita itu apa gitu. Lalu yang ketiga, karena nanti untuk S3 ini lebih tinggi, berarti biasanya pertanyaan lebih detail. Meskipun yang S2 tadi, Mas Zadika juga menceritakan, ini juga yang saya tambahkan, tadi mengapa Mas Zadika dan saya menekankan kejujuran, itu karena betul, tadi akan dicecar, sampai Anda tidak bisa berlari lagi. Kalau Anda tidak jujur, itu baru ditanya, pertanyaan ketiga sudah klepek-lepek gitu ya. Aduh, apa ya? Apa ya? Oh, saya nggak ngalami ya? Tapi kalau Anda jujur, semakin dikejar, itu justru Anda akan menunjukkan siapa Anda, itu akan semakin kelihatan, ditanya detail bisa menjawab. Itu tambahan Mas Zadika tadi ya. Yang S3 yang lain, nanti biasanya juga, S3 ini terutama lebih kritikal itu, mau kembali atau tidak. Karena kan kalau Anda lulus S3, itu kan potensi untuk tidak kembali, itu mungkin di sana lebih menggoda ya, menjadi profesor di sana. Dan itu biasanya nanti godaan dari profesor Anda itu juga ada. Saya dulu, sebenarnya juga ditawari, setelah lulus S3 itu, terus jadi dosen dulu di sana. Aduh, tapi saya ingin pulang aja lah. Karena nggak kuat dingin juga di Inggris ya. Nah ini untuk S3, pada prinsipnya sama ya Bapak-Ibu, kontribusi Anda untuk society, society berarti kan nanti kalau Anda dosen, misalnya segmented society Anda di higher education. Bisa juga S3 misalnya, itu ada kemarin yang dari sebuah kementerian gitu ya, mendaftar untuk S3. Ya pertanyaannya adalah bagaimana Anda bisa berkontribusi lewat apa peran Anda di kementerian tersebut. Misalnya kemarin ada yang mendesain sistem perpajakan yang baru dan lain sebagainya, itulah kira-kira. Nah menambahkan sedikit buhurannya, jadi PD itu sangat penting ya. Mas Hardika tadi bercerita, kalau Anda PD saja tidak kalau mau daftar, ya gitu. Jadi ini harus dibangun, bahwa kita harus rendah hati, ya tapi jangan rendah diri. Termasuk bahasa Inggris. Bahasa Inggris kan bisa dipelajari. Saya dulu waktu lulus S1 itu, menjelang lulus ya, menjelang lulus itu tufel saya juga cuma 400 sekian gitu ya. Nah lalu saya waktu itu terus kursus, untungnya ya sadar diri ya. Tetapi gitu, di sisi yang lain PD itu harus. Sama waktu S3 kan saya diminta ngajar salah satu. Saya ngajar di tempat sekolah saya. Saya PD saja bahasa Inggris saya. Kalau saya ngomong, mahasiswa saya enggak paham, berarti listening mahasiswa saya yang tidak bagus. Kalau mereka ngomong, saya enggak paham, berarti speaking mahasiswa saya yang tidak bagus. Harus PD. Ini ekstrimnya begitu ya. Jadi mimpi itu harus besar, kemudian apa harus PD. Begitu. Sudah ada dua pertanyaan lagi itu beratnya. Kayaknya semakin panas. Iya, Prof. Ke Prof Mahfud lagi, dari Mas Mahdi Muhammad. Perkenalkan saya Mahdi Muhammad. Dari UMP, Prof. Ijin bertanya, bagaimana mekanisme LBDP untuk program Fast Track? Terima kasih, Prof. Ya, untuk secara teknis detailnya, ya ini Pak Mahdi, ini nanti silakan prosedur. Karena tadi, kayak tadi ya, kategori biasiswa itu kan juga berubah zaman Mas Hadika dengan namanya yang sekarang. Termasuk Fast Track itu nanti juga bisa saja akan mengalami perubahan. Maka cara paling mudah adalah ikuti website-nya LBDP. Mulai dari prosedur, kemudian syaratnya apa, begitu. Tetapi sebagai substansinya apapun ya, programnya, itu adalah yang dicari apa tadi? Profesionalism, kemudian leadership. Nah, itu. Jadi untuk yang detail, kemudian syarat-syaratnya silakan dipantau terus, karena itu sangat mungkin mengalami perubahan. Dulu juga enggak ada biasiswa, apa istilah kita itu, parsial atau kolaborasi, kan sekarang juga ada, gitu. Itu Bu Rana, yang atas itu ada lainnya loh. Mas Hadika mana ya, Pak Yabu? Oke, Prof. Leres. Terima kasih Prof. Mahfud. Mas Hadika, ada lagi pertanyaan ya, dari Mas Chandra, dan Mas Ahmad Lutfi. Pertanyaannya, gimana sih Mas Hadika, Pak Mas Hadika terdorong, apa motivasinya untuk menjadi insan pengabdi dan berkontribusi melalui pembangunan desa? Dan apa sih yang memotivasi Mas Hadika kembali lagi ke Indonesia, mengingat banyak sekali mahasiswa generasi sekarang itu yang senang tinggal di luar negeri, ada fenomenanya, banyak generasi Z yang memilih pindah ke Singapura, misalnya. Itu dari Mas Chandra, kemudian dari, banyak banget ini, itu dulu ya, atau sama sekalian Mas Ahmad Lutfi ya, Mas Chandra ya, apa, menjaga, bagaimana menjaga konsistensi dalam mengejar mimpi-mimpi Pak Dika untuk studi lanjut? Terima kasih. Bu Ratna, ini ada Bu, Pak Chandra, Mas Chandra, sudah namanya Bu Ratna Chandra. Kalau saya sendiri, mungkin ini sudah waktu yang panjang ya, yang membuat rasanya itu pengen melakukan sesuatu. Ini mungkin dari didikan orang tua juga ketika kecil. Jadi ketika SD itu, saya masih ingat sekali kalau kelas 2, kelas 3 itu sering misalkan diajak ke sekolah, melihat kondisi sekitar, kekamuh halaman. Ya, karena di lingkungan saya juga di lingkungan pedesaan, ya, Bapak saya juga seringnya kan juga mengurusin pertanian dan lain sebagainya, berdikusi juga dengan mereka, rasanya sudah dekat dari diri. Termasuk, kalau kelas 3 atau kelas 4 SD itu saya bikin cerdas-cerdas. Ketika ada pengajian di tempat saya, pengajiannya ini kalau ada memenuhi libaran, nggak ada kegiatan. Yaudah, saya bikin cerdas-cerdas. Masalahnya gimana? Melihat kalau ada cerdas-cerdas seperti apa, kemudian saya copy paste di tempat saya. Saya bikin cerdas-cerdas. Dan ketika 17-an, kalau kelas saya masih SD, saya ingat sekali bahwa saya bilang, 17-an, bikin agenda sana. Setelah saya masih SD. Kemudian suruh bikin nomba, tapi untuk anak-anak kecil yang lainnya juga. Nah, itu mendorong ya, rasanya mulai banyak aktivitas, kegiatan, dan lain sebagainya. Akhirnya ketika SMP itu, saya lanjut ke SMP 1 ke 2 lingga, melihat perpustakaan. Perpustakaan terus bingung. Kok di tempat saya enggak ada perpustakaan ya? SD enggak ada perpustakaan. Padahal ini tempat bagus untuk baca. Padahal ketika SD itu, saya kadang beli buku-buku kebacaan. Entah 30 domain untuk anak muslim, dan lain sebagainya. Dulu orang tua itu jarang belikan saya buku. Tapi entah kenapa, dari zaman kecil itu, saya suka beli buku dan baca-baca buku. Akhirnya SMP kelas 1, saya pulang aja. Dari hari-hari pertama berangkat sekolah, saya pulang ke rumah, saya bilang, Pak, saya ingin bikin perpustakaan. Lah, kok, perpustakaan kayak gimana ya? Akhirnya saya belajar perpustakaan di SMP, oh, ada kartu perpusnya, ada ruangannya, ada peminjamannya, ada katalognya, ada stempelnya. Saya siapkan semuanya kelas 1 SMP. Didukung sama orang tua, setelah saya bikin, rasanya senang. Di situ senang, tetangga-tetangga pada belajar, dan lain sebagainya. Ya, hingga akhirnya rasa-rasa itu sering terbangun, hingga SMA pun saya masih ngajar tetangga, dan lain sebagainya. Hingga ketika kuliah sama. Ketika kuliah, saya ngajar teman kelas, teman kelas, eh, kalian sudah katanya kaum terdidik. Tanggung jawab kalian adalah milik mereka yang belum atau tidak terdidik. Ayolah bagikan ilmunya sederhana, kede. Ke Perbalingga, ayo, gitu. Nanti nggak usah mikir yang lain-lain sebagainya. Kita ke Perbalingga barang. Kita sewa mobil, gitu kan, waktu itu ke Perbalingga 6 jam, ya 5-6 jam dari Yogyakarta. Kita bikin ICT training, seminar dan training ICT. Selama 2 hari, kemudian kita lakukan selama bertahun-tahun. Selama bertahun-tahun, ya ini akhirnya rasa senang. Nah, kemudian ini ngerasa mungkin sekarang punya, kalau istilahnya itu ini ya, social responsibility, moral ya, datang jam moral juga. Moral responsibility rasanya pun harus melakukan sesuatu. Apalagi ditambah kalau sekarang sudah dapat BISW LPDP misalkan. Mungkin ini yang rasanya kalau duri-duri dekat dan sekarang kalau reflektif ketika pulang S2 itu saya ketemu lagi dengan teman-teman founder Desa Men itu kok masa kita cuma kerja? Desa kita kok kayak gini? kok banyak yang minum-minuman dan lain sebagainya. Kalau kita enggak lakuin sesuatu, kayaknya kita dosain. Kita dosain nih kalau kita enggak lakuin sesuatu. Akhirnya yaudah, ayo kita berkontribusi. Kayaknya sesimpel itu ya, membentuk sih. Dan makanya sekarang ini Desa Men ini mendorong anak-anak muda itu untuk terjun ke masyarakat, melihat jam 3 pagi di pasar, mereka itu sudah pada bekerja, kalau kita enak-enakan tidur dan lain sebagainya. Ini akhirnya apa namanya, kalau istilahnya itu bystander efek itu jadi upstandar dan lain sebagainya. Akhirnya ngerasa bahwa ini itu tanggung jawab kita bersama. Saya rasa dari hal-hal yang seperti ini sih, akhirnya rasa-rasa ini muncul untuk pengen berkontribusi Mas Janda. Terima kasih, Mas Ardika. Ini masih ada lagi pertanyaan, ini tampaknya Mbak Reva ini semester awal kuliah gitu ya, dia ingin menanyakan bagaimana sih mempersiapkan diri sejak pertama semester awal kuliah untuk bisa masuk beasiswa LPDP, apakah ikut lomba-lomba atau seperti apa. Terima kasih Mbak Reva dari WMS banyak ya, mendelilah juga ini. Kira-kira, kalau menurut saya, yang di awal itu pertama tahu dulu, ini masih ini awal yang baik, kita sudah tahu, akhirnya mulai aware, bahwa oh, ternyata LPDP itu seperti ini. Kalau teman-teman baca bukunya Stephen Covey kan, salah yang judulnya The Seven Habits of Highly Effective People, habit kedua itu kan bikin in the end in mind gitu. Dengan kita memikirkan tujuan akhir, kita mengerti tahu apa yang ingin kita tuju gitu kan, akhirnya kita bisa menurutkan strategi. Selama 4 tahun ini kita mau ngapain? Nah, saya rasa silakan Mbak Reva pelajari, ya tadi udah pelajari tuh visi-visi LPDP seperti apa, kejujuran harus di, ya kan tadi, dikuatkan juga integritasnya, kapasitas Mbak Reva, pengabdian kegiatan sosial masyarakatnya juga dilakukan dengan tulus, bahwa itu kesadaran Mbak Reva untuk melakukan hal-hal seperti itu. Dan saya rasa lomba-lomba, oke, saya pun ikut lomba-lomba ya, tapi saya rasa kalau teman-teman berprestasi secara akademik tinggi pun, saya rasa penggiat kontribusinya pun harus tinggi juga gitu kan. Dan sampai lomba itu nanti juga untuk diri sendiri, tapi juga saya ingat sekali, salah satu mau pres utama dari kampus saya dulu ini, mendaftar LPDP waktu itu ternyata belum lolos. Di tahap pertama pun ditanya, sudah ngopres dan sebagainya, apa peran kontribusi yang sudah kamu berikan? Kemudian dia bingung ya kan, dengan prestasi yang sangat tinggi dan banyak, tetapi peran kontribusinya ternyata masih kurang dan ada aspek-aspek lain. Jadi saya rasa itu sudah aware, mulai dilihat tujuannya seperti apa, dan kira-kira selama empat tahun ini berarti kegiatan-kegiatan apa yang mau diikuti, kira-kira kapasitas yang mengarah bahwa visi-misi beasiswa ini pun sesuai enggak dengan Mbak Reva. Terima kasih Mas Hadrika. Ada dua pertanyaan lagi, ini dari jauh ya, kita sempatkan dulu untuk menjawab. Dari Mas Ego Ibnu Wijak Sena dari Universitas Tuku Umar Aceh Barat. Mas Hadrika, apakah perlu membangun privilege? Dan seberapa penting sih privilege itu untuk menjadi calon award di LPDP? Kemudian juga dari Mas Diarama dari Sumatera Selatan ingin bertanya, apa tantangan yang dihadapi ketika memulai aktivitas di desa main? Ini ada Mas Ego. Mas Ego ini salah satu terima besa desa main kami ini dari Aceh ya, yang semangatnya juga luar biasa. Saya ingat sekali ketika kemarin leadership camp di Yogyakarta itu cuma bilang, yang penting saya sampai ke Jawa, saya enggak tahu nanti pulangnya kayak gimana, yang penting saya bisa ketemu teman-teman dari seluruh Indonesia yang ke Jogja. Terima kasih nih, Ego ya kan, seberapa penting si privilege untuk menjadi calon ORD. Kalau saya rasa membangun leadership kan banyak hal yang bisa dilakukan ya, dengan salah satu caranya itu perluas jejaring sosialnya. Saya rasa yang dilakukan Ego selama ini dan berjejaring dengan teman-teman lintas wilayah, lintas profesi, dan lain sebagainya ini menjadi salah satu cara Mas Ego itu untuk membangun itu semua. Yang berikutnya kan memiliki growth mindset. Mungkin Mas Ego juga sering ya, beberapa pembekalan pelatihan-pelatihan yang kita berikan ini kan bagaimana teman-teman ini bisa mengaplikasikan cara berpikir berkembangnya tadi. Tapi juga key skills yang lain ya, self-management skill dan lain sebagainya. Termasuk pendidikan, asah skill khusus, dan saya rasa kalau kita memiliki sesuatu khas atau keunikan, nilai unik tersendiri yang saya rasa saya ingat Ego terkait ini tentang desa yang ada di Aceh atau proyek sosial ego yang ada di Aceh ini peran egonya luar biasa. Saya rasa itu sudah menjadi salah satu keistimewaan khusus yang dimiliki oleh Mas Ego yang saya rasa teman-teman lain itu tidak memiliki. Dan saya rasa prioritas itu pun bisa dibangun disuarakan oleh tiga hal. Yang pertama itu kita menyuarakan beresan pengalaman yang membedakan dengan yang lain. Kalau misalkan sering dianalogikan misalkan teman-teman ini apa bedanya nelayan yang dia mencari ikan di pinggir pantai ketika pulang pasti yang ditanya hanya bapak ibunya atau keluarganya tangkapan ikannya seperti apa. Tapi kalau misalkan kita menjadi nelayan kita selama berbulan-bulan berminggu-minggu bisa menghadapi apa namanya badai dan sebagian ketika pulang pasti yang ditanya orang sekabut. Pasti itu menjadi keistimewaan khusus yang dimiliki ego orang tersebut dibanding dengan orang lain. Yang berikutnya itu terkait dengan intelektualitas atau ilmu juga dengan kita memperdalam ilmunya pasti juga ini yang menjadi keistimewaan kita khusus. Kalau bahasa komunikasinya berarti ada logos, ethos, sama patos ya. Mungkin itu seperti itu. Mungkin itu untuk Mas Eko yang terakhir itu Mbak Diarama tantangan-tantangan apa yang dihadapi saat memulai aktivitas desamen. Desamen itu ketika awal kita inisiasi itu kan maunya offline semua. Waktu itu 5 Januari 2020 itu sebelum pandemi. Kita nggak ngerti bakalan ada pandemi. Dan kita selama tiga bulan kita rancang itu setiap hari Sabtu kira-kira akan dibawa kemana nih desamen ke depannya sampai kadang itu resto atau warung itu tutup. Setelah 12 malam itu tutup. Karena kita mikirin desamen itu harus seperti apa. Benar-benar harus direncanakan sama teman-teman itu berdiskusi yang jauh pun kita telpon belum ada zoom dan lain sebagainya tapi kemudian waktu itu kita gunakan juga menggunakan metode start beberapa hal pun kita lakukan biar ini nggak hanya harus dari awal itu jelas gitu rancang hanya harus jelas di awal. Nah nggak akhirnya tiba-tiba pandemi datang akhirnya tantangan awal adalah gimana teman-teman yang tadinya programnya kita harusnya offline kok jadi online akhirnya kita adaptif jadi adaptif yang nggak usah takut mencoba kemudian mencari peluang-peluang yang lain-lain yang bisa kita lakukan akhirnya ketemulah caranya jadi tantangan pertama waktu itu adalah bagaimana transfer value dengan teman-teman yang beda wilayah beda negara tetapi bisa tetap kuat disamain hingga akhirnya sekarang udah mau 4 tahun dan banyak sekali teman-teman yang tetap lanjut di 4 tahun ini jadi saya rasa membangun ikatan emosi karena kalau berbasis kesuka relawanan gratis itu gratis nanti kira-kira plot-plot solusinya kira-kira seperti apa nanti bisa disesuaikan saya rasa setiap organisasi nanti punya tantangannya sendiri itu yang dihadapi di desamen di awal baik terima kasih terima kasih mas Radhika diskusinya Alhamdulillah menarik sekali terima kasih juga untuk Prof Mahfud untuk pertanyaannya karena waktunya ada satu lagi mohon izin ya Prof Mahfud berkenan ya ternyata mau di closing masih ada perkenalkan saya Mbak Lulu dari UGM izin pertanyaan kepada Prof Mahfud dan mas Radhika tadi dijelaskan bahwa keaktifan di masyarakat menjadi poin penting dalam seleksi apakah background kontribusi sosial lebih baiknya relevan dengan fokus di bidang studi misalnya studi saya di bidang environment sementara saya aktif di masyarakat organisasi kerelawanan resiliensi atau penanggulanan bencana apakah walaupun tidak relevan tetap menjadi pertimbangan pertanyaannya untuk Prof Mahfud oh ada lagi Prof Mahfud dari Bumi Min ada dua ya Prof nanti jadi poin pentingnya adalah kita punya kontribusi kemudian yang kedua tentu saja kalau itu relevan dengan kepakaran kita itu menjadi lebih jelas lebih jelasnya itu dalam dua hal paling tidak satu kalau kita pakar di bidang tertentu sementara kepakaran itu sedikit pakarnya sedikit berarti kan kita punya competitive advantage tadi kemudian yang kedua kalau kontribusi sosial atau apa terlebih sama social responsibility kita itu sesuai dengan bidang ilmu berarti kan guided karena ada ilmunya tetapi bukan berarti bukan berarti apa namanya kalau tidak relevan lalu nanti menjadi gagal tidak kemarin misalnya saya punya pengalaman jadi ada seseorang itu bidangnya hubungan internasional tetapi aktivitas dia itu terkait dengan lingkungan dan lain sebagainya kalau jauh sekali hubungan internasional dengan lingkungan tetapi peran dia dengan ilmu hubungan internasional itu ternyata adalah menghubungkan dengan lembaga donor internasional untuk mendukung proyek lingkungan tersebut nah itu saya kira kan bagus itu jadi jangan khawatir ini mas atau mbak atau bu lulu karena enggak kelihatan gambarnya di tempat saya itu ya jadi yang penting Anda sudah punya portfolio nah itu sudah kelebihan termasuk ke depan nah kalau ke depannya ini saja ini tentu saja nanti Anda apa namanya harus lebih fokus pada keilmuan Anda gitu ya nanti apa namanya interviewer biasanya akan mencecar ke sana Anda kan aktif di bidang ini tetapi ilmu Anda ini bagaimana nah tadi titiknya kira-kira peran apa yang Anda bisa mainkan nah kemudian terkait dengan kontribusi ya ini silahkan ya Ibu Mimin ya jangan yang kelise-kelise kalau kelise kan berarti sama semua kalau sama semua berarti enggak ada beda dengan yang lain karena salah satu pertanyaan pembuka itu biasanya ya nanti Mas Hadika bisa mengkonfirmasi biasanya pertanyaan adalah mengapa Anda berpikir kami harus memberi biasiswa kepada Anda gitu kalau misalnya saya mau menjadi dosen melakukan publikasi itu sudah tugas dosen publikasi pengabdian masyarakat gitu tapi bagaimana misalnya selain menjadi dosen juga aktif di berbagai kegiatan ini kan bumimin akuntansi nah misalnya di kegiatan akuntansi dan lain sebagainya di profesi mengembangkan profesi dan lain sebagainya gitu karena paling tidak ada dua perspektif kalau itu kelise ya berarti sama dengan yang lain gitu kan karena yang disari dalam tanda peti adalah yang outstanding tapi realistis ya ini yang paling tahu kita ya dulu kalau pas ini pengalaman sekaligus cerita dulu waktu S2 saya dari ADS itu saya ditanya gitu mengapa kami harus berbiasa sesuai karena saya dosen dari UGM kemudian saya punya cita-cita nanti saya akan menjadi ketua departemen karena dengan ketua departemen saya bisa mengembangkan kurikulum yang relevan kemudian UGM menjadi apa itu trendsetter Indonesia gitu ya dulu kan orang jadi ketua departemen wadah nggak mau tapi ternyata dikabulkan oleh Allah rupanya akhirnya saya jadi ketua departemen ya saya harus memenuhi janji itu itu yang kira-kira yang masa depan itu apa namanya penting tetapi belum dilakukan sebagian orang apa itu memang harus dicari ya samalah kira-kira kita usul riset proposal itu kan harus ada contributionnya apa gitu kan ya gitu ya begitu ya terima kasih kembali ke purat terima kasih Prof. Mahfud saya rasa sudah terjawab semua pertanyaannya Alhamdulillah terima kasih banyak Prof. Mahfud Masa Rika untuk sharing-sharing ilmunya semoga menjadi amal amal baik Prof. Mahfud dan juga Masa Rika gitu ya kemudian oke terima kasih semuanya saya tidak mensamerikan karena semuanya penting semuanya tadi semuanya penting bagaimana tips dan triknya untuk bisa lolos LPDP dan saya mungkin sedikit akan menutup sesi ini dengan beberapa quote gitu ya satu quote ya bahwa berjalan di atas bambu itu sulit namun ada orang yang bisa menitis seutas tali berkat kegigihan yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin bismillah semangat semuanya para pejuang LPDP terima kasih terima kasih juga kepada Prof. Mahfud Solihin selaku ketua ICMI ada Ibu Trias Setiawati terima kasih Ibu atas supportnya untuk bidang pendidikan juga ada Ibu Dia Ibu Dia bidang pendidikan juga dari UMY kemudian juga Prof. Sukamta terima kasih saya akhiri sesi ini kemudian saya kembalikan pada Ma'arshi selaku MC baik terima kasih kepada Ibu Dr. Ratna Chandrasari MSICACFP IFV CSRS yang telah menjadi moderator pada sore hari ini dan terima kasih kepada Bapak Profesor Mahfud Solihin PhD AKCA dan Kahardika Dwi Hermawan SPD MSI ITE yang telah memberikan materi dengan sangat luar biasa hadirin yang terhormat kita telah mendengarkan bagaimana tips dan trik supaya kita dapat lolos piasiswa LPDP semoga materi yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat kepada teman-teman dan membawa teman-teman untuk menjadi awardi piasiswa LPDP Allahumma Amin tidak terasa kita telah memasuki di penghujung acara saya selaku mas keremoni atas segala kekurangan saya selama acara berlangsung saya juga berterima kasih kepada bidang pendidikan pengembangan teknologi dan ilmu ikatan cendekiawan muslim se-Indonesia organisasi wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan juga kepada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah mendukung webinar kali ini dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada para undangan dan juga peserta yang telah hadir pada sore hari ini cendera wasih terbang di udara jangan ditimpuk pakai batu terima kasih atas perhatian saudara kita jumpa lagi di lain waktu terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih nai kasih Bu Ratna Pak Kamta terima kasih Alhamdulillah suksesnya terima kasih selamat semuanya terima kasih Assalamualaikum yang juga pamit ya Bu Ratna terima kasih Bu Ratna Alhamdulillah sudah lancar Assalamualaikum Assalamualaikum